Kawasan Monas akan ditutup polisi malam nanti untuk antisipasi adanya masa Reuni 212. Jalan seputar Monas juga akan disekat. Penutupan kawasan Monas dan penyekatan di jalan sekitarnya akan berlaku malam nanti pukul 24 hingga besok malam. Kawasan Patung Kuda dan Monas akan ditetapkan sebagai kawasan terbatas dan seluruh kendaraan dilarang melintas. Lalu lintas akan dialihkan ke jalur alternatif. Penyekatan ini untuk mengantisipasi datangnya masa untuk perayaan Reuni 212 di tengah pandemi. Panitia Reuni 212 semula akan menggelar kegiatan di Masjid Azikra, Sentul Bogor. Namun diubah rencananya menjadi di kawasan Patung Kuda pada pagi hari dan Masjid Azikra pada malam hari. Kami dari Poder Metod Jaya akan melaksanakan penyekatan di seputar kawasan Bundar dan Patung Kuda dan kawasan Monas. Yang akan berlaku mulai pukul 24.00 nanti malam sampai dengan setidaknya pukul 21.00 tanggal 2 Desember besok. Area yang akan ditutup adalah area di seputar Patung Kuda dan kawasan Monas. Jadi semua area yang berwarna merah ini, ini dinyatakan sebagai kawasan terbatas atau restricted area. Semua kendaraan mulai nanti malam tidak boleh memasuki kawasan ini. Pertama dari Simpang Kebun Sirih Tamrin, ini jalan sudah kita tutup. Kemudian dari Budi Kemuliaan, kemudian Jalan Museum, Abdul Mois, Harmoni, Budi Veteran 3, kemudian Gambir yang menuju ke istana, kami sering menyebutnya Ambon 9, serta dari Brutan Besar Amerika Serikat. Semua kawasan ini menjadi kawasan terbatas dan tidak boleh dimasuki oleh pendaraan apapun. Sementara itu, Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan agar rencana Rioni 212 di Sentul Bogor dibatalkan. Hingga kini, pihak kecamatan setempat juga belum menerima pengajuan izin Rioni 212 yang sedianya diselenggarakan di Masjid Azikra Sentul. Tidak mendapat izin di Jakarta, Panitia Reuni 212 berencana memindahkan kegiatan mereka ke Masjid Azikra Sentul Bogor. Meski demikian, Camat Babakan Madang, Cecep Imam, mengaku hingga kini belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait rencana itu. Jika tetap akan digelar, pihak kecamatan mengimbau Panitia untuk mengajukan izin terlebih dahulu ke Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan agar rencana Reuni 212 ditunda hingga kondisi membaik. Terlebih, saat ini Kebukaten Bogor masih menerapkan PPKM level 3. Sudah di ruang publik, tidak kami rekomendasi karena kita sedang melakukan pengetatan agar tidak terjadi kenaikan lonjakan COVID-19. Jadi, kita ini belum normal, itu kesimpulannya. Jadi, mohon sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda di situasi yang lebih baik. Penolakan izin sebelumnya juga disampaikan Polres Bogor. Kapolres Bogor AKPP Harun menegaskan kepolisian tidak akan mengeluarkan izin kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hingga saat ini, Polres Bogor dan Satgas COVID-19 juga belum menerima pengajuan izin Reuni 212 yang rencananya akan dikelar besok. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.